Halo teknolovers, diketahui Ormas adalah sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Ternyata Ormas juga ada di setiap daerah di seluruh Indonesia dan pengikutnya juga tidak tanggung-tanggul. Tetapi nih, bagi sebagian orang berpikir kalau Ormas adalah premen. Apakah benar? Berikut akan kita bahas mengenai LPA DKT Kalimantan versus Ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila Siapa yang tidak mengenal Pemuda Pancasila yang kerap kali dijumpai di tengah masyarakat pada momen-momen tertentu, seperti pembubaran masa aksi. Ups, maksudnya momen bela negara. Warna seragamnya yang khas yang di mana dalam seragamnya tersebut memiliki corak khas mirip tentara. Namun, untuk Pemuda Pancasila sendiri memiliki warna dasar yaitu oranye. Ini membuat para pemakainya mudah untuk dikenali. Mungkin karena warna seragamnya yang mencolok kali ya? Dari kejauhan pasti sudah tahu itu siapa. Mungkin sebagian yang sudah mengetahui perihal tentang Pemuda Pancasila atau PP, namun sebagian lainnya belum tahu apa sih sebetulnya Pemuda Pancasila itu. Lantas, apa itu Pemuda Pancasila? Dikutip dari kompas.com, Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selain itu, tujuan organisasi Pemuda Pancasila ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui, Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959 silam. Organisasi ini dipimpin oleh Japto Surjo Sumarno sejak tahun 1981. Dan katanya, organisasi ini dibentuk dari gangster politik resmi-resmi atau preman yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto lho? Wah, mengerikan ya? Padahal kan rezim Orban sudah lama runtuh. Kok ini nggak ikut dibubarkan? Nama ini mengacu pada lima prinsip resmi negara Indonesia yakni Pancasila. Untuk slogan Pemuda Pancasila sendiri adalah Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Yang dimana maksud dari slogan ini adalah Ormas Pemuda Pancasila pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Kemudian untuk ikran Pemuda Pancasila yakni Bertanah Air 1 Tanah Air Indonesia Berbangsa 1 Bangsa Indonesia Berbahasa 1 Bahasa Indonesia Dan Berideologi 1 Ideologi Pancasila Kemudian untuk dari segi sejarah organisasi Pemuda Pancasila Cikal Bakal dari organisasi ini adalah Memiliki Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI Hmm, apa itu IPKI? IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer Yang masih aktif dalam kedinasan 1959 Saat itu para tokoh tersebut tak bisa terjun ke dunia politik Karena adanya larangan untuk ikut aktif dalam politik praktis Karena itulah IPKI kemudian lahir dengan tugas Untuk melindungi NKRI dari bahayanya komunis saat itu Yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Pada masa itu gerakan PKI selalu menjadi bayang-bayang oleh IPKI Sehingga pada saat telah dideklarasikan organisasi Pemuda Pancasila sekitar 1959 Saat PKI kerap menyusup dalam sandi kehidupan masyarakat Maka Pemuda Pancasila kerap muncul Tercatat ada sejumlah bentrok fisik yang terjadi Antara Pemuda Pancasila maupun Pemuda Rakyat Kemudian pada tahun 2021 Tepatnya pada 28 November Pemuda Pancasila berubah menjadi ormas Yang bebas dari segala bentuk politik praktis Dalam musyawarah besar ke-7 Pemuda Pancasila tahun 2001 Yaitu di Wisma Kinasi Bogor Sehingga arah kegiatannya kemudian lebih dititik beratkan Untuk bergerak di sektor kegiatan sosial masyarakat Yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung Ada pun rantai komando dalam tubuh Pemuda Pancasila Terdiri dari tingkat nasional atau majelis Pimpinan nasional atau provinsi Yaitu majelis pimpinan nasional Kota atau kabupaten Yaitu majelis pimpinan cabang Dan untuk kecamatan adalah pimpinan anak cabang Hingga kader di kelurahan sebagai basis masa terbawah Dan saat ini anggota ormas ini sudah mencapai 9 juta orang Meski demikian Sejumlah politik elit diketahui tercatat Ikut mendukung organisasi ini Seperti Ketua MPR Bambang Susatyo Yang dimana menjadi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Serta Presiden Jokowi Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang diangkat sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila Yang dikemukakan pada 26 Oktober 2019 Menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Yaitu Bambang Susatyo Mengatakan prinsip pembangunan kantor MPN Pemuda Pancasila Sejalan dengan pembangunan IKF Yakni bukan sekedar pembangunan infrastruktur Ataupun memindahkan bangunan visi kantor Dari Jakarta ke Kalimantan Timur Melainkan juga untuk membangun kota baru Yang smart dan kompetitif Untuk berbagai transportasi Kemajuan Indonesia LPA DKT Kalimantan Tidak hanya pemuda Pancasila Yang mendukung pembangunan IKN Dan siap membantu Salah satu organisasi yang sudah ada Dari masa orde baru juga ini Siap mengawal pembangunan IKN Ya, kini ada juga organisasi Suku Adat Dayak Yang berdiri di Kalimantan Atau yang lebih dikenal Laskar Adat Dayak Kalimantan Timur Kalimantan Utara Atau LPA DKT-KU Yang berdiri pada tahun 2000 LPA DKT-KU ini telah memiliki 18.000 anggota Yang tersebar di seluruh Kaltim dan Kaltara Awal mula didirikan LPA DKT-KU Bertujuan sebagai wadah Bagi para pemuda adat dayak Saat ini LPA DKT-KU telah banyak melakukan perubahan Menjadi organisasi besar Yang mengayomi seluruh etnis Jika pemuda Pancasila memiliki slogan Yang sangat memperjuangkan cita-cita bangsa Dan untuk slogan dari LPA DKT-KU Adalah Kami adalah damai Itu indah Serta LPA DKT-KU Memiliki lagu Mars Law Menurut Fendi Meru Selaku ketua umum LPA DKT-KU Menjadi besar saat ini Berkat selalu mengedepankan Semangat kekeluargaan Di antara sesama anggota Khususnya Maupun kepada masyarakat Pada umumnya Nah soal ini sih Pemuda Pancasila juga dalam Kegiatannya itu Juga demi kepentingan masyarakat Ya kedua ormas ini Memang lebih mementingkan masyarakat Katanya sih Sejak ditetapkan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara Atau IKM Fendi Meru menyebutkan LPA DKT-KU Menyambut baik Akan terus mendukung Langkah pemerintah Demi kesejahteraan masyarakat Soal IKN Pemuda Pancasila Juga mendukung Terkait pembangunan Ibu Kota IKN Terbukti Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Susatyo Membangun kantor Pusat Organisasi Pemuda Majelis Pimpinan Nasional Atau MPN Pemuda Pancasila Di kawasan Ibu Kota Negara Atau IKN Nusantara Kalimantan Timur Bakalan jadi tetangga nih Dua ormas kebahagiaan negara kita Intinya Kedua ormas ini Satu prinsip Terkait pembangunan IKN Di Kalimantan Dan mendukung program pemerintah Nah itulah tadi Ulasan mengenai LPA DKT Kalimantan Versus ormas pemuda Pancasila Menurut Teknolovers Gimana nih? Ada yang niat untuk Bergabung di salah satu ormas ini? Yuk dukung terus channel ini Dengan memencet tombol like Comment dan subscribe Sampai jumpa Bye 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 bye